Mamak-mamak nih ya, mamak-mamak ini khawatir Prof tentang lahirnya nanti generasi yang minus akan adab, etika, dan generasi yang tidak tahu sopan santun Prof. Bagaimana itu Prof? Tabrak, Prof! Tabrak! Membiarkan emak-mak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berahlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur, manakala generasi yang mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Tabrak! Karena ketidakpunyaan etika dan akhlak itu sebenarnya selalu berbarengan dengan sifat-sifat koruptif. Siapapun orang yang tidak punya etika, akhlak, dan moral, pasti di belakangnya ada tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan dalam berbagai bentuknya. Kemarin yang bilang dosa besar bagi ibu yang melahirkan anak tak berahlak atau berbarengan dengan sifat koruptif itu maksudnya gimana, Prof? Ramai di mitsut, saya melendak mengikuti. Tapi begini, itu betul ya, itu konteksnya ada yang tanya dalam perkembangan seperti ini. Pak, gimana Pak kalau ibu melahirkan anak tidak berahlak? Nah, saya bilang, ya dosa kita kalau membiarkan ibu itu melahirkan anak tidak berahlak. Kita yang dosa, bukan ibunya yang dosa. Oleh sebab itu, saya katakan ibu-ibu itu harus diberi pekerjaan yang layak. Jangan sampai kerja pagi sampai sore upahnya tidak layak, tidak dilindungi oleh negara. Nah, sehingga anaknya sesudah dilahirkan, dibiarkan, tidak dididik. Kadang masuk ke tempat-tempat gelap dan menjadi tidak berahlak. Oleh sebab itu, kami katakan besok perlindungan ibu-ibu itu dari sudut ke tenaga kerjaan akan kita beri perhatian untuk lebih sejahtera agar anak-anak itu bisa dididik dengan baik dan berahlak. Kalau ibunya sibuk cari kerja serabutan tidak jelas, upahnya tidak jelas, itu tidak mungkin mendidik anaknya dengan baik. Kan itu konteksnya. Oke, ada lagi? Pak Aiman, Pak Aiman. Pak Aiman, misalnya kasih baik sedipun apa? Kodabitul Jaya, Pak Aiman. Hmm? Misalnya Aiman. Pak Aiman? Ya, biar berproses. Kita lihat. Agenda hari ini, ya silaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh ADA, tokoh ORMAS, dan orang-orang yang punya apa namanya, punya kepulgilan terhadap kebangunan dan pembangunan bangsa dan negara kita di masa depan. Tadi gimana rasanya? Nah, wah enak ya, enak ternyata. Nah, ya bentor ya. Asik, ribuan orang ada di belakang, saya di depan, dan saya melihat gambarnya tadi bagus sekali. Menarik, bahwa masyarakat punya semangat untuk berekspresi. Oke, cukup. Saya, Filih Reabela. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan bahwa masyarakat yang terjadi.